selamat pagi kawan-kawan dimanapun berada bagaimana kabarnya ketemu lagi dengan saya John Iksan Oke kali ini kita akan berbagi informasi berbagi pengalaman gimana caranya untuk menaikkan lumpur kita mau service menaikkan lumpur kalau di video sebelumnya di video yang melakukan tahapan dalam budaya udang dan banteng itu itu cara menaikkan lumpur kita pakai banyak orang ya jadi orangnya pakai alat satu-satu kemudian dinaikkan namanya ngelumpur atau ngancur kali ini kita akan menggunakan alat yang bikinan sendiri juga kita pakai alatnya cukup dua orang saja jadi ini kita bikin cemplongan dulu wadah lumpur nah ini ini kan ada tempat lumpur ini tempat lumpur jadi nanti lumpurnya dinaikkan dua orang ada yang narik ada yang ngambil lumpurnya alatnya seperti apa nanti kita contohkan ya jadi sebelumnya ini diberi tempat lumpurnya dulu kemudian sebelum dimasukkan lumpur nanti ini kita racun racunnya saya sarankan pakai metakor kalau metakor itu racunnya cukup tinggi dosisnya sehingga ular-ular dan belut itu tidak mau bersarang di sini karena kalau ada ular ada belut nanti akan bocor ke paret ya nih sebelah sini paret sana sungai sana jadi seperti itu kira-kira alatnya seperti apa ini alatnya ini nah ini alatnya kita menyebutnya beko jadi ini terbuat dari jirigen yang dibelah ya ini jirigen ya Oh jirigen bagian atas ini ada pedangannya tuh tuh ya jirigen bagian atas ya jirigen yang 35 liter pokoknya yang ukuran sedang jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar itu berat kemudian dikasih tali talinya ini menyesuaikan dengan caranya kawan-kawan ya kalau ini tambaknya agak jauh talinya agak panjang nggak apa-apa ini tali untuk yang orang yang dibawah yang tali ini nanti kawan-kawan silahkan lihat di video di bagian praktek videonya nanti ya praktek untuk mempraktekkan ini ya nah ini bagian atas nanti yang atas pakai tali yang ini dikasih apa namanya ini dikasih pegangan seperti ini biar nariknya lebih kuat denggamannya seperti itu ya Nah itu itu kalau ini kira-kira panjangnya tadi saya ukur 8 meter tali yang ini nah ini untuk yang bagian atas pakai tali yang ini nanti narik yang bawah orang yang bawah nanti ngambil umurnya pakai ini seperti itu ya nanti saya praktekan kemudian ini yang tadi pagi kita udah kerja ya hasilnya seperti ini jadi setelah ini yang sebelum di Beko ini sebelum di Beko ya masih ada tempat ini ini kan sebelum di tangkul kemudian dinaikkan sini buat penghalang biar lumpurnya nggak jatuh kemudian setelah itu baru dikerjakan hasilnya seperti ini nah seperti ini ya jadi tangkulnya akan lebar dan lumpur yang naik pun juga akan lebih banyak jadi kawan-kawan bisa gunakan alat ini bikin sendiri karena kalau beli kayaknya nggak ada yang jual saat alat seperti ini ya ya saya perhatikan dengan jelas alatnya seperti ini ya ini pinggirnya dikasih besi ya kasih besi kemudian ditali pakai kawat boleh pakai senar boleh pakai senar ini ya dikasih apa besi nah ini ya kasih besi keliling tujuannya apa tujuannya biar kuat ketika untuk mengambil lumpur seperti itu ya tuh seperti itu alatnya ya nanti kita praktekkan silahkan kawan-kawan menyima walaupun memerlukan waktu yang sedikit lebih lama tetapi dengan cara ini hasilnya akan lebih maksimal sekian dulu video kita kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar dunia pertambakan salam sukses petambak indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati